Hola Bestie, ada kulinaran Arab yang membuncani di daerah kampung Melayu. Ini dia, Al Sada Restaurant. Di sini kalian bisa menikmati sensasi makan, serasa lagi ada di Arab. Yuk kita lihat menu signature-nya yang udah pasti rekomen banget. Mandi Lem dan Mandi Chicken. Nasi mandi dengan yang sudah dioleh sebelumnya dipeleting di atas piring besi yang lebar. Terjunin daging kambing dan daging ayam yang dimasak di tanur selama 2 jam dengan nasi khas yaman. Fahsah, panaskan menyet di atas hot pot. Masukkan daun bombay, tomat, bawang putih, saus tomat, fahsah atau daging suir yang sudah dibumbu. Dimix jadi satu. Oh my wow, bestie lihat tuh masakannya sampai apinya berkobar-kobar. Saltah, panaskan menyet di atas hot pot. Masukkan bawang bombay, bawang putih, telur, dan okra. Saltah atau daging kambing yang dicincang. Dimix jadi satu. Beuh, aromanya bestie. Benar-benar kaya lagi di Arab. Dan yang terakhir, ada kubus malawa. Dabal roti. Adonan berbentuk bulat yang berbahan dasar terigu. Dibanting di atas meja. Lumuri minyak. Bentuk adonan menjadi lebar. Taburi wijen hitam atau haba tu sauda. Dan masukkan ke dalam tanur. Wah, prosesnya unik banget ya bestie. Bestie, look at this. Kita sekarang mau unboxing menu makanan yang wow porsinya benar-benar membuncah. Mari kita let's go. Bestie, bestie. Kaipahal ke Habibi Bestie. Sehat-sehat selalu ya. Amin, ya Allah. Bestie, bestie. Kalian bisa lihat hari ini kita lagi di kampungnya. Ini bukan dong. Di mana dong? Ini dia ketika kamu-kamu kan. Diaman, benar gak sih? Nah, sekarang kita restorannya di mana nih? Hari ini kita lagi di restoran Al-Shadda. Al-Shadda di daerah Otista, Cawang. Cawang. Jadi mereka menjual makanan-makanan khas dari Yaman, bestie. Ini tuh, aduh ya ampun ini enak banget. Harap, harap banget. Nah, punya kamu itu nasi. Ini nasi, ini mandi lem. Iya, mandi lem. Nasi mandi lem. Ini mandi ayam. Mandi ayam. Oke, bestie. Kalau begitu cepet. Ini kayaknya enak ya guys, terlihat. Ini mah pasti enak bro. Tuh, kalian bisa lihat dari dagingnya nih. Kalau daging lem ini, dia masaknya bukan dipanggang, bukan digoreng, bukan dibakar, atau apapun. Dia masaknya di tandur. Kalau di Afganistan kita bilangnya tandur. Kalau di Arab, tandur. Nah, ini masaknya di bawah tanah. Ini tuh 2 jam prosesnya kalau gak salah ya? Bisa 2 jam, bisa 3 jam, tergantung ya. Nah, punya aku ini ayamnya ayam bakar, bestie. Sampai kalau dimarinasi, tuh liat. Dan ini garing banget teksturnya. Cobain ya. Ayamnya dulu. Benar-benar enak banget, bestie. Ada sedikit pedes-pedesnya. Rempah-rempahnya juga kerasa banget. Endol. Punya cita rasa yang bombardir, bestie. Bestie-bestie yang paling aku suka, daging itu kalau masak di bawah tanah itu. Lihat dagingnya pasti bakal super lembut. Seperti ini. Bestie! Ini jujur ya, bestie, untuk ayamnya. Menurut aku ini ayamnya, aduh, gustie. Ini endol, suri endol, tak endol-endol guna. Dia tuh dibakar, tapi garing gitu loh. Dan rasanya, ini super gurih banget. Dan ini rasanya lebih rempah ya. Gak ada cengkehnya, rasanya, bestie. Ini aku suka banget nasinya. Dan ini ayamnya enak banget. Aduh, gustie. Menurut aku, dia untuk ayamnya, sama nasinya, ini rempahnya juara. Ini aku gak nyangka ayamnya bisa seenak ini. Aduh. Biasanya di makanan Arab itu, apalagi nasi mandi, itu selalu ada sambal-sambalnya seperti ini. Nah, ini sambalnya sama apa? Bedah jauh sama sambal-sambal yang ada di Indonesia. Ini kan sambal-sambal. Sambalnya itu dingin kalau orang Arab ya. Sambal-sambal yang di Arab itu, banyak kan asam pedas. Dan sambal itu walaupun dingin, tapi rasanya itu emang beneran pas aja gitu loh. Nah, si mandinya terasa banget bumbu khasnya. Dagingnya juga empuk. Nah, sekarang kita terserah investi. Ini adalah cimilan-cimilannya orang. Ini bukan cimilan, ini termasuk makanan berat ini. Beneran? Nah, ini ada yang namanya fasa. Fasa itu daging di suwir-suwir itu daging full yang ini. Oke, punya aku namanya salta. Salta itu daging cincang. Ada auk ranya sama ada nasi katanya. Buat kesehatan cocok nih. Jadi, cara makannya gini ya. Gimana? Kita ambil hukus mulawak. Nah, guys, aku mau coba ini. Oke, kita biasanya... Makannya gini nih daging. Punya aku cincang ya. Ini ada okra. Daging jifahsannya royal banget. Rasanya manis dan gurih. Bikin ketagihan. Besti! Kenapa? Aduh, teguk sih. Enak banget. Besti. Jujur aku ya, ini hukusnya aku suka banget. Dia tekstu tuh garing, kenyal gitu. Ini kayak semacam roti terata kalau di India. Ya, Besti ya. Cuma di sini dia nggak pakein butter ya. Nah, untuk salatannya aku suka banget karena dia daging cincang. Terus ada okra. Okra tuh di konsertnya dia agak lengket gitu ya. Iya, iya. Dia cocok pake hukus mulawak. Cocok banget. Aku makan di sini tuh berasa kayak lagi di kampung. Fasa ini juga full daging. Dagingnya tuh walaupun di suir-suir, tapi super empuk. Rasanya gurih semua. Daging salta atau kambing cincangnya royal banget, Besti. Tantung? Ayo langsung. Dari satu sampai sepuluh untuk al-sada yang ada di daerah Cawang, Otista. Dari satu sampai sepuluh. Sepuluh. Dikin lapar. Apropos. Lubang! Sampai jumpa. Terima kasih.